Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sukses Ya, bertemu lagi dengan Channel Widerato 83 Mobil Balikpapan Kali ini kita mau ngapain Kita mau Review Silinder head Triton, jadi kita sudah Bongkar bagian atas Triton All New HDX Kebetulan ini mobilnya single cabin Jadi kita mau Lihat apa aja yang ada di atas itu Kemudian kita lihat Mekanisme valve nya tipe apa Komponen-komponen apa aja yang ada disitu Dan perlu diketahui Triton All New HDX yang single cabin 2018 ini dia Sudah memakai teknologi common rail Seperti pada gambar yang saya tampilkan Jadi dia Harus hati-hati untuk Kendaraan-kendaraan common rail ini ketika Dilakukan pemakaian di Ini ya Tentunya misalnya ditambang atau di kebun Jadi kita harus menjaga solarnya itu Harus betul-betul solar yang baik Oke Langsung Tidak usah berlama-lama kita Berkecap-kecap ria Langsung kita saksikan video pemeriksaan berikut Ya di hadapan saya ini sudah ada Mobil Triton All New HDX single cabin Ini kondisi atasnya ini sudah terbongkar Bagian atas Jadi kita mau lihat dulu Bagian-bagian di Bagian-bagian Di atas silinder head ini Bentar ini saya singkirkan dulu Oke Ya Ini pertama Nah ini Ini vakum pump ya Vakum pump ini Ini fungsinya untuk membangkitkan vakum Waktu mesin hidup Jadi Dia akan membantu Kerja dari poster ya Fungsi kerja poster Kemudian Selenoid-selenoid yang ada di Sekitar mesin ini Jadi dia Membangkitkan vakuman Selama mesin hidup Jadi kalau misalnya Rem yang ngempos Misalnya teman-teman Punya Triton rem ngempos Coba di cek dulu pas mesin hidup Dicabut selang itu ya Yang ngeposter itu Selang ngeposter itu Dicabut dulu Dipencet Pake tangan gini Disumpat gini Sumpat gini ya Sumpat gini Nah Ada ngisap gak Kalau ngisap Berarti vakumnya oke Seperti itu Oke kita Masuk ke Komponen lain Disini kita lihat Ini memang udah dicopotin ini Ini ada cap-capnya Ini camsup Dua di atas Kemudian Penggerak Penggerak Timing bell Ini kalau secara Mekanisme valve Tipenya ini adalah Tipe DOHC Double Overhead Bukan overheat ya Overhead Overhead camsup Jadi kadang-kadang kebalik-balik ini Ngomong mesin panas Overhead Itu Yang betul Overhead ya Panas yang berlebihan Bukan overhead Kalau overhead itu di atas Oke ini Ini camsup In Intex Ini camsup X Nah seperti yang Di video saya yang lain Itu ada materi Tentang mesin ya Tentang mesin bensin Itu membahas Mekanisme katup Jadi Ini yang saya sebut Itu namanya Sizer gear Sub gear Bahasa lain ya Sub gear Sizer gear Kenapa dibilang sub gear Karena dia ada dua Dua gear ini Dua gear Sub gear Sub ya Dua gear Dua gear yang dijadikan satu Yang satu Gearnya besar Atau tebal ya Lebarnya Yang satunya tipis Sub gear ini Ini Dia offset Gak sejajar Ini ya Gearnya Gak sejajar Iya kan Jadi ketika Menggerakkan sub gear ini Dia Posisinya ini Nge-pair ini Kalau digerakkan Jadi harus Dicongkel pakai obeng Kemudian Di sini ada locknya Nanti Bautnya itu Pakai baut kecil Dipasang Supaya sejajar Jadi setelah Dipasang sejajar Baru bisa dilepas Ini Tipe DOHC Double override camshaft Ini camshaft Exhaustnya Ini Gear Gear yang digerakkan Atau bahasa tekniknya Driven gear Ini Drive gear Dia menggerakkan Ini digerakkan Seperti itu Ini Temping bellnya Dia langsung digerakkan Sama Poli Crankshaft Gear crankshaft Di bawah sana Sebagai Informasi aja Kalau ganti temping bell ini Untuk triton Disarankan 55-60 Walaupun di buku servisnya Lebih dari situ Karena secara pengalaman Sering temping bell itu putus Di 60 Putus Di 55 pernah putus juga Sama tergantung Kondisi pemakaiannya Misalnya di lumpur Yang parah Atau Area-area yang berdebu Seperti itu ya Ya ini kita review Lanjut Ini 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 intek manifold Ini Masuk Saluran masuk Ke mesin Ini saluran masuk Juga Saluran masuk Saluran masuk Saluran Ini tempat injektor Ya Saya kasih contoh Ya Colekan sedikit Gak apa-apa Kotor tangan Ya Ya kan Dah set Jadi Teman-teman Perlu diketahui juga Dari mana sih Oli ini bisa Masuk ke sini Nah Oli masuk ke sini Itu Bisa jadi Karena Pemakaian kendaraan Yang tinggi Kemudian Air cleaner itu kotor Saringan udaranya kotor Sehingga Terjadi Hambatan Penarikan udara Dari Intek manifold Ya Yang ditarik Dari Saringan udara Sehingga Belupa igas yang di sini Atau saluran pernafasan Yang di atas Silinder head itu Dia akan Banyak terhisap Masuk ke Ini Ke ruang mesin Jadi wap-wap polinat ini Nempel di sini Sama kotoran Jadi timbulnya Begini Kotor Seperti itu Kalau masih sedikit Si aman Tapi kalau sudah Banyak Itu akan mengganggu Kinerja mesin Misalnya ngasap Itu ya Itu bisa masalah Lama-kelamaan Kalau yang disep itu Uap Gak apa-apa Tapi kalau disep itu Lama-lama debu Bikin makan oli Oke Lanjut Ke ini Komponen yang lain Ini posisi Supply pump Di sini Supply pump Di sini Ini Ini apa ini Ini apa ini Kalau ada yang tahu Ini adalah Ya kita lanjut Ini tadi Ini Pendingin EGR nya Jadi EGR itu kan Exus gas recirculation Ketika Gas buang Itu sebagian masuk Ke intake manifold Dia didinginkan dulu Ini pakai Cairan pendingin Seperti itu Ini ya Terus ini Ini adalah Common rail nya Ini Common rail nya Ini menyimpan Tekanan tinggi Di sini Kemudian Di sini ada Ini pembebas tekanan Kalau tekanan nya berlebihan Ini bocor Bocor ke samping Kalau yang di situ Nah itu Tidak kelihatan Itu namanya Nah itu Itu sensor tekanan Common rail nya Di situ Jadi sensor itu Mendeteksi tekanan Yang ada di Common rail Ini Ini Suplay pump Dia yang membangkitkan tekanan Dia bekerja sama Sama ECU ECU Jadi Sensor tekanan di situ Tadi ya Common rail Nah itu Itu ngasih tahu ECU Berapa tekanan nya Terus Nanti ECU yang akan Mengkondisikan ini SCV Saksion control valve Berapa tekanan yang Sudah terjadi Jadi di sini yang diatur Dibuka lebar kah Atau di persempit Seperti itu Oke yang lain Apa lagi ya Ini 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 pressure intake manifold Pressure intake manifold Dia mendeteksi tekanan Tekanan pada intake manifold Pressure intake manifold Seperti itu Bekerjaan nya sih Dia Ngasih sensor Ngasih Sinyal tegangan Ke ECU Kemudian nanti Ujung-ujungnya Untuk koreksi Volume injeksi Pada injektor Seperti itu Oke Sekian review Ini ya Bagian atas Ruang Mesin All new HDX Single cabin 2018 Sip Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih